Di Italia, ada mekanik yang merupakan ahli restorasi Vespa sesungguhnya. Misi mereka adalah menjaga mimpi anak-anak abadi ini tetap hidup. Andrea Gentili telah menjadi ahli restorasi selama bertahun-tahun. Pekerjaan Gentili adalah menciptakan mesin waktu sehingga klien dapat melihat kembali masa lalu mereka. Atau mereka juga memiliki kembali masa lalu di garajan mereka, jadi mereka juga memiliki kembali dengan Vespa. Jadi, mereka juga memiliki kembali dari deja vu. Cinta dan nostalgia untuk Vespa klasik begitu kuat, hingga mendorong Piaggio untuk memikirkan kembali strateginya. Dan pada tahun 2011, berdasarkan permintaan besar, model 1977 VX kembali ke produksi. Dengan gigi pada stang dan mesin dua silinder, itu adalah permata sejati untuk penggemar. Meskipun usianya 33 tahun, pesonanya masih utuh dan peluncurannya sukses tak terduga. Kita mendengar klien kami, karena semua harus melihat yang original dan bisa mengambil ke strada italian, dan tidak hanya italian, hari ini. Piaggio segera menyadari bahwa itu bukanlah berurusan dengan sekelompok kecil, tapi penggemar yang berdedikasi. Per PX, kami iniziato pensando a volumi yang fossero di retro gusto, di conseguenza volumi più piccoli. La prima reazione dei nostri clienti è stato invece entusiasta, tanto che abbiamo pensato di triplikare anche in questo caso i volumi. E quest'anno probabilmente arriveremo oltre di 10.000 unità vendute di PX nuove, con il fascino del vecchio nel mondo. Menemukan titik keseimbangan antara kesetiaan pada tradisi dan kebutuhan untuk evolusi adalah tantangan Piaggio. Dan ini adalah tugas Departemen Estetika dan Desain. Marco Lambri adalah Direktur Pusat Estetika dan Desain. Per noi, designer è un honore, e dall'altra parte una grande responsabilità lavorare su un marchio come Vespa. È uno dei pochi oggetti che è venduto in tutto il mondo uguale a se stesso. È uno dei pochi oggetti che viene riconosciuto in tutto il mondo come Vespa. Desain setiap model Vespa dimulai di sini, di Pusat Estetika dan Desain. Pensil designer mengikuti bentuk yang akan tetap setia pada profil Vespa klasi. Terima kasih telah menonton!